Bismillahirrahmanirrahim Dulu kita mengira Ayat 12 surat At-Talak ini terbalik Maksudnya Ada beberapa bumi di langit sana Jadi sebenarnya Sebagian dari langit Seperti bumi Tapi ayat ini mengatakan Hanya sebagian dari bumi saja yang seperti langit itu Ternyata yang benar itu memang sebagian dari bumi Karena yang dimaksud langit tujuh ini Tujuh langit ini adalah surga Jadi hanya sebagian bumi saja yang bisa seperti surga Itu maksudnya Di bumi ada es membeku Di surga tidak ada es membeku Itu makanya dikatakan Dan sebagian dari bumi seperti mereka Hanya sebagian kecil Saja dari bumi Nah Sebagian bumi yang seperti surga itu Di dalam Quran Disebut Negeri yang baik Berdatun-Tajibatun Itu adalah negeri Sabah Airnya berlimpahan Persediaan oksigen yang tidak terbatas Alamnya senantiasa Diremajakan kembali oleh proses-proses organis Dan hanya satu-satunya negeri Sabah yang dikatakan Berdatun-Tajibatun Dan itu adalah Indonesia Nama Sabah Pertama laporan burung hud-hud Yang kedua hutan Sabah Ia berkata Aku meliput apa yang belum kamu liput dia Dan aku datangkan Kepadamu dari Sabah kabar yang pasti Kita perlu memperhatikan Tingkah laku burung Burung sensitif dengan suara Ketika burung itu terbang di atas suatu negeri Sebenarnya dia tidak tahu nama negeri itu Jadi kata Sabah Berhubungan dengan kalimat selanjutnya Sesungguhnya aku dapati seorang perempuan Menguasai mereka Jadi kata Sabah itu berhubungan dengan kata mereka ini Dan aku dapati dia dan kaumnya bersujud untuk matahari Dari selain Allah Jadi burung hud-hud melihat Ada sekelompok orang Sedang melakukan upacara Bersujud kepada matahari Fenomena itulah yang dikatakan Sabah Jadi Sabah Bukan nama negeri Melainkan Orang banyak Tempat berkumpul Tempat bertemu Dan tempat pertemuan itu Telah kita temukan Yaitu Di istana Ratu Boko Nah saudara Inilah tempat bersujud yang ditemukan oleh burung hud-hud Burung hud-hud mengatakan Mereka Bersujud kepada matahari Inilah tempat bersujud Tempat bersujud ini menghadap ke matahari terbit Matahari terbit dari sana Tempat ini bukan tempat latihan karate Tangganya disana Dan dia menghadap ke sana Tidia matahari terbit dari sana Burung hud-hud melaporkan Aku dapat tidia dan kaumnya bersujud kepada matahari Selain dari kepada Allah Yang kedua adalah Hutan Sabah Dan sungguh adalah Untuk Sabah pada tempat mereka ada ayat Dua hutan Sebelah kanan dan kiri Kalau di dalam Al-Quran dikatakan sebagai ayat Maka ia masih ada Contohnya kapal Nabi Nuh Masih ada Karena dikatakan sebagai ayat Jadi hutan Sabah itu Pastilah masih ada Sebab itu Kita tanya kepada orang Jawa Hutan dalam bahasa Jawanya apa? Hutan Dalam bahasa Jawanya adalah Wana Dalam kamus Jawa Kawi Indonesia Dr. Mahasri M. Hume Sabah Artinya pertemuan Jadi hutan Sabah Adalah Wana Sabah Dan itu adalah Wonosobo Tidak kebetulan Kalau disini ada nama Sleman Yang berasal dari Suleman Jadi nama Sabah ada Hutan Sabah ada Mengapa ada? Karena Ia dijadikan buah mulut Maka kami menjadikan mereka buah mulut Maka kami kirim atas mereka banjir besar Karsalna Alayhim Saylal Arim Ataskan padanya perjalanan Lakwat Darna Fihas Sayir Sehingga terbatas perjalanan darat mereka Dan kami hancurkan mereka tiap hancuran Sekarang mereka terdiri dari 17.000 pulau 9.000 pulau belum mempunyai nama Dan kami hancurkan mereka tiap hancuran Kata tiap hancuran ini Kula mumazakim Dikamuskan pada ayat ketujuh Surah Sabah Yang menggambarkan Tulang-tulang yang berserakan Ketika kamu sudah hancur tiap hancuran Sesungguhnya kamu Sungguh dalam ciptaan yang baru Jadi negeri Sabah itu Seperti tulang-tulang yang berserakan Kepalanya di Kalimantan Tulang kakinya di Sumatera Tulang tangannya di Pulau Jawa Dan tulang-tulang yang lain Di Sulawesi dan di Irian Fenomena tulang-tulang yang berserakan seperti ini Tidak dimiliki oleh Yaman Tidak dimiliki oleh Yaman Penjelasan tiap sesuatu Tafsilah Maka kami kirim atas mereka Banjir besar Dan kami tukar bagi mereka Dua kebun mereka Dengan dua kebun Yang keduanya Mempunyai rasa buah yang pahit Maka kami menjadikan mereka buah mulut Maka Satu kerajaan yang besar Akhirnya menamakan dirinya Dengan nama buah itu Yaitu buah Maja Yang pahit Sebuah kerajaan Besar Di Asia Tenggara Dan kerajaan Maja pahit itu Koinnya Bertuliskan Dua kalimah sahadat Di tengah-tengah koin ini Ada lambang kerajaan Maja pahit Koin ini sekarang Disimpan Di Museum Nasional Republik Indonesia Dengan nomor inventaris 2117 Garis miring 2771 Tebalnya 2,61 mili Diameternya 41,56 mili Beratnya 19,5 gram Terbuat dari perunggu Dan kami tukar bagi mereka Dua kebun mereka Dengan dua kebun Yang keduanya mempunyai rasa buah yang pahit Buah Maja Yang keduanya mempunyai rasa buah yang pahit 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 Yang keduanya mempunyai rasa buah yang pahit